Sebagian orang baru lihat dari satu guru yang tidak sesuai dengan dia. Atau beberapa dari kekurangannya, kemudian bilang, ah sudah, saya mau cari guru lain. Selama dia masih ahlu sunnah dan kamu bisa bersabar dengannya. Dan kamu telah memulai dalam pelajaran, pas biru. Sabar. Karena dimana-mana, siapa yang sempurna. Siapakah yang tidak pernah jatuh kepada kesalahan? Siapakah yang hanya punya kebaikan saya? Tidak ada. Jadi, jangan seorang, kita dapati beberapa orang demikian. Seakan-akan dia tidak mau belajar kecuali yang betul-betul sofis. Tidak ada kekurangannya, tidak pribadi, tidak manhaj dan seterusnya. Namun, kecuali, sudah dalam perkara manhaji, ya. Qadar Allah maha syafa'allah. Tinggalkan. Jatuh kepada kebidahan, penyimpangan. Menyelisih manhaj salaf, menyelisih akidah di sunnah wal jamaah. Nah, ada pun cuma perkara-perkara yang tidak sampai ke tingkat tersebut. Dan selama kamu masih bisa istifadah darinya, istifadah fit. Ambil fa'idah darinya, tidak ada yang, bukan berarti dia itu maksum, tidak akan salah sama sekali. Pada beberapa perkara, maka engkau tidak akan dapatkan yang demikian. Terima kasih telah menonton!